Tim bulu tangkis Indonesia diminta tidak berlama-lama beristirahat dan larut dengan keberhasilan dan kegagalan di Olimpiade Tokyo 2020. Dua turnamen besar yang tidak kalah prestisius menanti Grecia Poli, Apriani Rahayu, dan kawan-kawan, yaitu Piala Thomas dan Uber serta Piala Sudirman. Hal ini disampaikan Ketua Umum PPPBSI Agung Firman Sampurna, usai menyambut tim bulu tangkis Indonesia dari Olimpiade Tokyo 2020. Turnamen bulu tangkis Piala Sudirman 2021 akan dihelat di Vanta, Finlandia 23 September hingga 3 Oktober mendatang. Sepekan berselang, Thomas Uber yang sudah tertunda satu tahun akan bergulir di Ahrus, Denmark, tepatnya tanggal 9 sampai dengan 17 Oktober. Setelah Tuhan punya waktu yang sebentar untuk beristirahat, karena khusus olahraga bulu tangkis, kita harus mempersiapkan diri untuk event internasional yang dalam waktu dekat ini akan segera kita ikuti. Yaitu Piala Sudirman dan kemudian Thomas dan Uber. Dan kita punya ambisi yang besar khususnya untuk Thomas dan Uber untuk bisa mendapatkannya. Sudirman dan Thomas dan Uber lah. Kondisinya kurang lebih seperti itu. Kepada teman-teman di atlet Tunggal Putra dan kemudian Ganda Putra, saya katakan bahwasannya ini adalah kesempatan bagi kita untuk event. Apa yang tidak kita dapatkan pada saat kita ke Olimpiade, kita persiapkan dengan sebaik-baiknya, kita evaluasi dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan Thomas dan Uber, lambang supremasi bulu tangkis dapat kita boyangkan diri untuk saya tahu. Evaluasi dan persiapan harus segera dilakukan. Dua turnamen besar ini menjadi ajang refunds bagi para pemain yang tidak berhasil di Olimpiade Tokyo 2020. PP-PBSI memiliki target tersendiri untuk meraih piala di turnamen beregu yang tidak kalah bergengsi, serta lambang supremasi bulu tangkis ini kembali ke tanah air. PP-PBSI memiliki target tersendiri untuk menonton!